Intro Setelah sempat menuai polemik dan kehebohan, Komisi Pemilihan Umum memperbaharui tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap sejak selasa malam. Tabulasi perolehan suara capres-caupres partai politik serta caleg DPR RI dan DPD ditiadakan. Namun, kini Sirekap tetap memuat unggahan formulir C hasil dari tempat pemutahan suara TPS. KPU mengklaim perubahan tampilan laman Sirekap dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan polemik. Pasalnya, sebelumnya Sirekap justru mengakibatkan data anomali di sebagian TPS karena kesalahan konversi data. Saya ulang ya, Sirekap tidak di-take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Sekarang masyarakat bisa mengakses perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kompeten Kota masing-masing. Partai Persatuan Pembangunan menduga dalam polemik Sirekap ini ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat kegaduhan. Padahal publik menganggap Sirekap sebagai medium informasi rekapitulasi suara pemilu 2024. Ini pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi menyebabkan keharga gaduhan. Maka kemudian kami ingatkan KPU bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 2017 Pasal 393 hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjendang. Itu yang dijadikan rujukan. Tapi masalahnya karena Sirekap ini dikeluarkan oleh KPU itu dianggap oleh publik sebagai hasil resmi dari KPU. Padahal bukan. Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia menjelaskan dugaan pegelembungan suara PSI di tengah polemik Sirekap sama sekali tidak berdasar. Pasalnya PSI pun mengklaim jadi korban dalam polemik Sirekap. Kami ingin menjelaskan bahwa PSI juga mengalami pengurangan suara di berbagai lokasi dan tidak sesuai dengan C1 kami. Dalam hal ini kami juga belum mau berpegang sepenuhnya kepada Sirekap karena Sirekap ini masih mengalami begitu banyak adjustment seakan-akan menuding kami. Dan kami bingung karena Sirekap itu ya seperti tadi kata Mbak Owi ini bukan kami, bukan teranak kami untuk mengaduk-aduk Sirekap. Bahkan kami juga ada beberapa yang selara kami turun jauh. Misalnya tidak pilih saya, saya pribadi mengalami pengurangan. Sebelumnya sejumlah elemen masyarakat meminta KPU transparan soal penggunaan Sirekap. Hal ini mengingat dokumen Sirekap merupakan informasi terbuka. Jika tak bisa memenuhi hal itu, KPU diminta menghentikan penggunaan Sirekap karena dinilai membuat kegaduhan. Ya saya kira yang paling baik adalah menghentikan Sirekap. Ya karena Sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya. Karena sudah terbukti sejak awal memang Sirekap ini gak bisa dipegang gitu ya. Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja. Sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya. Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalakan satu pihak gitu ya. KPU kembali menyebut Sirekap hanya alat bantu dan alat publikasi rekapitulasi suara. Sedangkan penetapan hasil resmi tetap berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang. KPU pun menampik perubahan tampilan Sirekap untuk memanipulasi atau mengubah formulir C hasil. Tampilan Sirekap langsung berubah dalam waktu satu malam. Tembulasi suara Pilpres dan Pilek pada Sirekap 2024 dihapus pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara KPU dengan maksud untuk menghindari konflik. Apakah ini kemudian bisa untuk menuntaskan sekelumit masalah dalam proses penghitungan suara? Kita akan perbincangkan dengan Ketua KPU RI periode 2017-2022 ada Mas Arief Budiman. Halo selamat sore Mas Arief. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu. Yang mau saya tanyakan, apa komentar Anda, pendapat Anda tentang langkah dari KPU yang menghapuskan tabulasi data untuk penghitungan suara 2024 ini di aplikasi Sirekap? Ya, menurut saya justru dengan dihilangkannya hasil rekapitulasi. Kan yang masih ditampilkan adalah hasil penghitungan. Tetapi hasil rekapitulasinya tidak lagi ditampilkan. Nah, itu justru bertentangan dengan apa yang disebut Sirekap. Sirekap itu kan sistem informasi rekapitulasi. Itu malah mengalami kemuduran. Bandingkan dengan ketika pemilu 2014 ya. Ketika saya sudah ada di KPU RI dan pemilu 2019. Ketika kami masih menamakannya Situng. Jadi target kami adalah menampilkan, menyejakan data, informasi, hasil penghitungan. Jadi di 2014 itu seluruh hasil penghitungan di tiap TPS kami tampilkan. Tapi kami tidak menampilkan hasil rekapitulasi. Silakan masyarakat mengumpulkan data sendiri lalu menjumlah dan merekapitulasi. Di 2019 sudah kami agak maju lah gitu ya. Data penghitungan dari setiap TPS kami tampilkan. Tapi kami juga meng-input data untuk menampilkan angkanya. Hasil rekapitulasinya. Berjenjang. Mulai dari TPS penghitungannya, PPK rekap kesamatannya, kabupaten-kota rekap kabupaten. Itu kemudian kita tampilkan. Nah, kenapa di Pilkada 2020 namanya tidak lagi Situng. Tapi kita ganti dengan si Rekat. Karena kami memberikan pelayanan informasi kepada publik bukan hanya hasil penghitungan. Tapi juga hasil rekapitulasi. Itu mengapa namanya menjadi si Rekat. Nah, kemudian itu berlanjut di pemilu 2020. Jadi yang mau Anda tegaskan adalah untuk yang digunakan si rekap untuk pemilu 2024 ini adalah suatu bentuk kemunduran dari apa yang sudah dilakukan oleh KPU sebelumnya, periode sebelumnya, begitu. Ya, saya sebetulnya ingin dapat informasi detail ya. Tapi argumentasi tadi sebenarnya tidak terlalu tepat, tidak terlalu mendalam tentang penyebab intinya. Kenapa kemudian ketika si Rekat bermasalah, kemudian pelayanan kepada publik yang jadi korban. Artinya pelayanan itu kan jadi menurun. Harusnya publik bisa melihat hasil penghitungan plus hasil rekapitulasinya. Karena tahapan pemilu itu kan mulai dari pemungutan, penghitungan, lalu rekapitulasi. Nah, ini kan berhenti. Informasi itu berhenti di tahap penghitungan. Padahal publik bagian akhir dari proses pemilu adalah... Padahal tujuan si Rekat itu adalah untuk nanti sebagai bentuk transparansi publik ya untuk memantau proses penghitungan suara, rekapitulasi suara di KPU. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi, Mas Arief? Nah, sekarang saya masih belum tahu ya, di running text televisi kan masih bergambar, masih bisa ditampilkan enggak hasil-hasil rekapitulasinya. Ini yang ditampilkan, misalnya yang terlihat di layar kaca kita sekarang, prosentase hasil rekapitulasi dari masing-masing peserta pemilu. Pertanyaannya begini, ini nge-rekapnya di mana bisa kelihatan, betul. Oh, si A dapat angka sekian, si B dapat angka sekian, si C dapat angka sekian, sehingga ketika diprosentase, si A sekian persen, si B sekian persen. Kan publik juga ingin tahu, tidak tiba-tiba keluar angka seperti yang terlihat tadi kabar itu, 11 pemasikan persen, 13 pemasikan persen. Nanti kan kita perlu juga tahu angkanya berapa. Jangan kemudian karena sistem informasinya tidak bisa berfungsi maksimal, salah membaca dan sebagainya. Saya belum tahu ya, evaluasinya, analisisnya, kenapa terjadi problem seperti ini, dikarenakan apa. Kemudian publik yang jadi korbannya tidak dapat informasi maksimal. Ini dilakukan di tengah juga ada isu soal penggelmungan suara dari salah satu partai peserta pemilu juga ya. Mas Arief, tapi kalau misalnya kita lihat pada tampilan si rekap yang baru, ini kan KPU memberikan disclaimer penghitungan suara dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi dan KPU Pusat berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Anda, apa arti disclaimer ini dari KPU? Ya, sebetulnya itu kan kutipan dari apa yang tertuang dalam undang-undang. Dan saya pikir publik pun tahu, sebenarnya sudah tahu ya bahwa bagian akhir penetapan hasil pemilu itu yang direkap secara berjenjang, secara manual dan berjenjang. Ya, secara manual. Ya, itu publik menurut saya sudah paham soal itu. Bahwa publik... Sudah paham ya, sama-sama paham ya. Tadi kalau penjelasan Mas Idam ya, publik selama ini hanya melihat rekapnya, nggak pernah mencocokkan dengan, dengan, apa namanya, dengan mormudisi hasilnya. Data real. Ya, menurut saya ketika, apa namanya, fungsi si rekap ini benar, tidak ada kesalahan, maka kan publik ketika melihat hasil rekap itu lah, sih kan sama. Pasti sama dengan penjumlahan dari banyak C hasil dari banyak TPS itu. Jadi, sebenarnya, jangan publik kemudian, bisa lah kan karena nggak mau lihat C hasilnya, kira-kira gitu. Oke, terakhir, Mas Arief singkat saja, jika tabulasi perolehan suara atau tabulasi suara ini dihapus, apa yang bisa diketahui publik soal penghitungan suara dan juga rekapitulasi suara yang nanti masih akan terus berjalan, termasuk juga nanti sambil kita bisa memantau jalan penghitungan suara dan nanti menunggu hasilnya tanggal 20 Maret? Ya, kalau tidak ditampilkan ya hasil si rekapnya. Saya terus terang saja, saya baru lihat di bagian depannya, saya belum masuk ke dalam secara detail. Apakah nanti form B di kecamatan, form DB di Kabupaten itu nanti akan ditampilkan juga atau tidak? Kalau form kecamatan, form Kabupaten, form provinsi itu tidak ditampilkan, maka ya satu-satunya cara kalau masyarakat ingin tahu antanya real atau tidak, sama sesuai dengan yang dia datanya punya atau tidak. Ngecek balik lagi satu-satu berarti? Iya, ngecek sendiri satu persatu, ngumpulin semua hasil penghitungan dari setiap TPR. Baik. Nah, itu yang tadi ada maksud dengan kemunduran ya, Mas Arief, untuk aplikasi si rekap di pemilu 2024 ini, baik. Ya, namanya saja si rekap. Baik, terima kasih sudah bergabung, kita nantikan karena penghitungan suara, ini pengawalan penghitungan suara, rekapitulasi suara ini jadi bagian dari semua pihak, semua publik juga bisa melihat dan juga ikut serta untuk menilai kinerja KPU dalam proses rekapitulasi suara yang nanti batasnya akan berakhir pada tanggal 20 Maret. Terima kasih. Ketua KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman, saya selalu, Mas Arief.